Hai, terima kasih Sudah berkenan, mampir, dan memklik channel ini Selamat pagi, siang, sore, dan malam Dimana saja channel ini sedang didengarkan dan ditonton ya Ring, ring, ring Halo Pada Hai, sahabat-sahabat kecilku yang terkasih Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik dan sehat-sehat ya Oke Hari ini aku punya kisah yang seru loh Buat sahabat-sahabat kecilku Mau dengar? Kita mulai yuk Kisahnya 3, 2, 1 Si Kancil dan Kawanan Bua Semua orang tahu bahwa Kancil adalah binatang yang terkenal cerdik di hutan Larinya juga cepat Ada apa sih Kancil dengan si Pak Buaya? Hmm Aku ceritakan ya Jadi gini nih sahabat-sahabat kecilku yang terkasih Suatu hari Kancil ini ingin nyebrang nih Nyebrang sungai Dia mau cari makanan di daerah sungai yang disebelah dari tempat dimana si Kancil berdiri Tapi jembatan yang biasa dipakai sama si Kancil untuk nyebrang tuh ternyata rusak Sebab hujan angin ada badai pada malam Jadi Kancilnya tiba-tiba bingung dong Aduh dimana ya Mana aku lapar lagi Pengen makan Disini udah gak ada makanan Aku harus coba cari ke seberang sana Pasti seberang sana ada banyak makanan Terus si Kancil pergi dong Cari Pak Buaya Nah Sahabat-sahabat kecilku yang terkasih Pak Buaya yang dicari si Kancil ini Buaya yang terkenal galak dan kejam Terus si Kancil dengan takut-takut nih Dia pergi mendekati Pak Buaya Eh waktu dia udah deket dengan Pak Buaya Enggak disangka-sangka Nggak disangka-sangka Pak Buaya Lihat si Kancil dateng Langsung disurga Pak Buaya Kata si Kancil Karena kaget Kancilnya disurga Tolong Pak Buaya Jangan makan saya sekarang Tolong Si Buayanya berhenti menggigit si Kancil Katanya Kenapa? Kenapa emangnya? Kok aku gak boleh makan kamu? Kamu tuh kan keliatannya enak Aku nih udah lapar Kata Pak Buaya Gini loh Pak Buaya Kasih saya waktu Beberapa jam aja Saya mau menggendutkan tubuh saya dulu Jadi kan dagingnya banyak nih Saya gemuk Nanti Pak Buaya bisa makan saya puas-puas Kata si Kancil Memohon Enggak Kata Pak Buaya Kamu pasti mau menipu aku Kamu mau membohongnya aku kan Kamu mau melarikan diri Bilang aja kayak gitu Kata Pak Buaya Enggak Pak Kata si Kancil Saya janji kok Pak Nih sementara saya membesarkan badan nih Gemukin badan nih Pak Bapak bisa panggil teman-teman Teman-teman Bapak banyak kan Iya banyak Disini semuanya teman-teman saya nih yang tinggal Kata si Pak Buaya Iya gini Saya kan mau gemukin badan nih Pak Nah sementara saya cari makanan Buat badan saya gemuk nih Bapak panggil teman-teman Suruh tunggu Sampai badan saya gemuk Jadi Bapak bisa bagi-bagi saya sama teman-teman Bapak yang lain Terus si Buayanya Pak Buaya ini melihat ke si Kancil Sambil manggut-manggut Terus gimana rencanamu Ya gini Pak Kata si Kancil Saya masih nyebrang tuh ke sana Pak Soalnya disini udah gak ada makanan lagi Pak Kalau diseberang sana Pasti masih banyak makanan Pak Nah Kalau saya bisa nyebrang ke sana dan makan Nanti kan badan saya gemuk tuh Bapak semua teman-teman bisa makan saya Enak lagi Gak tulang-tulang begini doang nih Pak Kayak Pak Buaya Tanya si Kancil gitu Loh boleh juga tuh usulmu Nah gini Emangnya temannya Bapak ada berapa banyak sih Saya ingin tahu Ini badan saya mau dibagi untuk berapa banyak teman-temannya Bapak Oh banyak sekali Oh Kalau banyak sekali kan saya gak tahu jumlahnya ada berapa Pak Apa sih Kancil Banyak Pokoknya banyak Yaudah gini aja Pak Bapak panggil aja teman-temannya Bapak nih Suruh baris disini Berjajar gitu Pak Yang rata Nih nanti saya hitungin ada berapa Jadi kan berbaginya enak Gimana Pak Pak Buayanya mikir Gimana ya Pak Buaya Udah panggil aja temannya Pak Kata si Kancil Udah panggil Pak Udah Nanti saya hitungin ada berapa temannya Bapak Jadi bagi-baginya enak Pak Udah gak rebutan Oh boleh deh Pak Buaya ini gak ngerti si Kancil mau ngapain Si Kancil cuman Oke Pak Buaya akan datang dengan teman-temannya kalau gitu Oke Akhirnya Pak Buaya datang dong dengan teman-temannya Semuanya berjajar Oh jangan di depan saya begini Saya gak bisa hitungnya Gini aja Nih dari sini sampai ke ujung sana Ayo berjajar semuanya Jadi saya bisa hitung Kata si Kancil Semuanya Buayanya akhirnya Tidur gitu Berjajar Dari sungai ujung yang sini Sampai sungai yang ujung sana Udah ya Pak Saya ngitung semua teman-temannya Bapak Ya udah mulai hitung cepet Gak lapar nih kita semua Baik Satu Dua Tiga Empat Lima Si Kancil terus loncat-loncat Seolah-olah menghitung Ya Loncat-loncat di atas tubuh buaya-buaya Temannya si Pak Buaya ini Sampai ke seberang sungai Pak Buaya ini gak tau Kalau si Kancil ini sebenarnya Cuma ecek-ecek Cuma pura-pura Bilang mau hitung Padahal Dia kan Si Kancil butuh jembatan Buat nyebrang ke ujung sana Sungai sana Tapi kan gak ada jembatan Nah Mumpung ada Pak Buaya dan teman-temannya Bisa dijadiin jembatan Cerdik juga ya Si Kancil ini Jadi Setelah dia hitung Si Kancilnya Nyampe dong Keseberang sungai Seberang sana Udah sampai di sana Si Kancilnya bilang Oke Pak Bapak dan teman-teman Jumlahnya semua ada 25 Kalau gitu Gampang deh nanti Bagi-bagi daging saya Sekarang saya pergi dulu ya Pak Nanti saya kembali lagi Saya makan dulu Pak Biar gemuk Jadi semua bisa Kedapetan Kedapetan daging saya Kata si Kancil Pak Buaya cuman liat Kamu gak bohongi saya kan Enggak Pak Saya kan udah bilang tadi Saya mau makan nih Di seberang sini Lebih banyak makanan Daripada di tempat sana Yaudah Pergi sana Eh Si Kancilnya dengan senang Dia ambil loncat-loncat Bergembira Dia pergi Udah menjauhi Pak Buaya Dengan teman-temannya Karena Kancil cerdik Pak Buaya tertipu dong Sahabat-sahabat kecil tau kan Buaya tertipu Kancil gak mungkin kembali lagi Dia hanya pura-pura aja Bilang begitu Nah Sahabat-sahabat kecilku yang terkasih Si Kancil bisa meloloskan diri Dia bisa keseberang Bisa mencari makanan Dan dia tidak dimakan sama Pak Buaya Itu Kecerdikan yang baik Tapi Itu juga membohongi Gak boleh ya Sahabat-sahabat kecilku yang terkasih Gak boleh kayak gitu ya Itu gak baik Ya Sahabat-sahabat kecilku yang terkasih Kalau memang kita Gak bisa Ya bilang aja gak bisa Gak punya Ya gak punya Gak usah ngebohongin ya Gak usah mengada-ngada Yaudah Kalau gitu Untuk sahabat-sahabat kecilku yang terkasih Semoga suka ya Dengan tuturan Kisah tentang Kancil dan Pak Buaya Oke Jangan lupa untuk selalu Minum air putih Tidur siang juga Ya Sahabat-sahabat kecilku yang terkasih Kita ketemu lagi Di video yang berikut Dengan kisah-kisah yang seru-seru lagi ya Salam dalam kasih Salam sayang Untuk sahabat-sahabat kecilku yang terkasih Terima kasih Terima kasih